5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di Youtube channel Kak Citra Apa kabarnya adikadis semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali di tematik kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 7 tentang kebersamaan Kita memasuki subtema 3 yaitu kebersamaan di tempat bermain Pembelajaran 1 Mari kita belajar bersama-sama Kebersamaan di tempat bermain Setiap siswa memiliki teman Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah Mereka bertemu untuk belajar dan bermain Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah Mereka bermain saat jam istirahat Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah Halaman lapangan dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan Hari ini hari minggu Siti dan teman-temannya bermain di taman Mereka bermain kucing dan tikus Bermain di taman membuat badan menjadi segar Setelah bermain kucing dan tikus Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan Siti kembali ke kelas menemui ibu guru Untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus Adik-adik disini Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan Sehingga ia bertanya kepada gurunya tentang kisah ini Apa yang sedang dilakukan Siti dan teman-temannya tadi adik-adik? Ya, mereka sedang bermain Apakah kalian pernah melakukan kegiatannya bersama teman-teman kalian? Apakah kalian pernah bermain dengan teman-teman kalian? Tentunya pernah ya adik-adik ya Bagaimana perasaan kalian saat bermain dengan teman-teman? Perasaannya pasti senang, gembira Ayo kita baca dongeng fabel yang berjudul Kisah kucing dan tikus Mari adik-adik kita simak bersama-sama Dongeng kisah kucing dan tikus Kisah kucing dan tikus Dahulu kalah kucing dan tikus bersahabat Kemana saja kucing pergi Tikus selalu ikut Pada suatu hari tikus berkata kepada kucing Hei kucing Sapa tikus? Ada apa? Tanya kucing Mari kita makan ikan asin Ajak tikusnya adik-adik Dimana kita bisa mendapatkan ikan asin? Tanya kucing Lalu si tikus menjawab Itu di sana Digantung di rumah Pak Tani Ikan asinnya amat banyak Kita akan puas memakannya Rupanya kucing tertarik pada usul tikus Ketika malam tiba Tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani Mereka bersepakat Tikus akan memanjat ke atas Sedangkan kucing menunggu di bawah Sebelum memanjat ke atas Tikus berpesan Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini Cepatlah kamu melompat dan menerkam Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini Nanti kita ketahuan Pesan si tikus Akhirnya tikus memanjat ke atas Ketempat ikan asin digantung Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar Ia lupa janjinya kepada kucing Yang kelaparan menunggu dengan siaga Sambil menengadahkan kepalanya ke atas Kok lama benar tikus di atas Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya Perutku sudah lapar sekali Kata kucing Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus Tikus mulai mengerek tali pengikat ikan asin itu Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek Karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh Sebelum sampai ke bawah tikus berkata Jangan kau makan saya Saya adalah tikus kawanmu Jangan makan saya Teriak tikus Kucing menjawab Ikan asin, sin, sin, sin Kucing mengucapkannya dengan senang Aduh, saya bukan ikan asin Saya kawanmu Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu Lalu saya terjatuh Kucing, saya bukan ikan asin Teriak tikus Tetapi kucing menjawab Ikan asin Leong Kucing tetap tidak menghiraukan tikus Dan merasa ditipu olehnya Disinilah asal mulanya Kucing dan tikus tidak akur Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus Sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri Sejak saat itu Pertama kalinya kucing memakan tikus Sebab kucing selalu beranggapan Bahwa tikus adalah ikan asin Nah ini adik-adik Dongeng Fabel tentang tikus dan kucing Awalnya mereka bersahabat Tetapi disini Mereka Menjadi bermusuhan Karena apa? Karena tikus yang ingkar janji kepada kucing Kalian masih ingat bahwa Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya Salah satu contoh dongeng adalah Fabel Fabel adalah cerita yang tokonya hewan atau binatang Kalian sudah mendengarkan dan membaca beberapa dongeng Fabel di video pembelajaran Kak Citra sebelumnya adik-adik Nah ciri-ciri Fabel itu adalah menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya Tokoh hewannya itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia Dan memiliki alur cerita Memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya Nah dongeng sendiri ada beberapa unsur Yang pertama pasti ada tokohnya adik-adik Lalu ada latar atau tempat terjadinya dongeng Ada watak atau karakter atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng Dan ada pesan atau amanat yang disampaikan dari dongeng itu kepada kita Nah disini dalam dongeng tadi ada tokohnya yaitu kucing dan tikus Mari kita bersama-sama bahas unsur-unsur dongeng antara kucing dan tikus tadi Lalu wataknya kita cari tahu dulu watak dari kucing Kucingnya itu suka mencuri Tadi diajak tikus untuk mencuri ikan asin di rumah Pak Tani Sedangkan si tikusnya itu suka mencuri Licik, ingkar, janji, suka menipu adik-adik Kenapa seperti ini? Iya karena tikus yang mengajak kucing untuk mencuri Dia licik, liciknya apa? Ketika dia sudah mendapatkan ikan Dia tidak membaginya dengan si kucing Dia ingkar janji dan menipu disini Jadi adik-adik tokoh si tikus ini Dan tokoh si kucing sebenarnya Tidak bisa kita tiru karena mereka suka mencuri Adik-adik jangan mau ya mencuri Atau adik-adik jangan suka ingkar janji Lalu amanatnya apa dari cerita ini? Adik-adik tidak boleh mencuri Jangan ingkar janji atau suka menipu Jagalah persahabatan kalian Latar atau tempat terjadinya cerita dongeng tadi adalah di rumah Pak Tani Nah ini unsur-unsur dongeng dari dongeng kucing dan tikus Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kisah kucing dan tikus Yang pertama, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ya mereka mencari ikan asing Di mana kucing dan tikus mencari makan? Ya mencari makannya di rumah Pak Tani Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan di sini? Yang bersikap curang adalah si tikus Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Mengapa ya? Akhirnya kucing tadi memakan tikus? Karena menganggap tikus adalah ikan asin Dan kucing merasa marah karena si tikus ingkar janji Kucing dan tikus ada kesepakatannya adik-adik Kesepakatannya tikus apa? Ya tikus yang akan memanjat mengambil ikan asin Sedangkan kucing yang akan menunggu Menunggu di bawah untuk berjaga-jaga dan menangkap ikan asin Yang dilemparkan oleh tikus Nah berarti kalian sudah memahami Kisah tentang kucing dan tikus Yuk kita lanjutkan pelajarannya ya adik-adik ya Masih ingatkah kalian tentang pecahan setengah Sepertiga dan seperempat Masih ingat nih Adik-adik semua masih ingat kan ya Di video pembelajaran sebelumnya Kak Citra sudah bahas nih Tentang setengah, sepertiga dan seperempat Kita mengenal pecahan Awalnya benda yang utuh Jika dibagi menjadi dua Bagian sama besar Maka setiap bagiannya dikatakan setengah Berbeda dengan gambar bawahnya adik-adik Kalau satu utuh dibagi menjadi dua Tapi yang satu besar yang satu kecil Itu bukan setengah Jadi untuk pecahan setengah Sepertiga, seperempat Itu berasal dari satu benda yang utuh Dibagi menjadi dua, tiga, atau empat bagian Yang sama besar Nah ini ya adik-adik ya Satu donat dibagi menjadi dua bagian donat yang sama besar Maka satu bagian donat dari dua bagian donat itu Dikatakan setengah atau dibaca satu per dua Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut Gambar yang pertama itu bukan menunjukkan pecahan setengah Karena pembagiannya tidak sama besar Tetapi untuk gambar yang kedua Itu dinyatakan pecahan setengah Karena gambarnya dibagi menjadi dua sama besar Kak Citra punya dua potong kue nih adik-adik Sebuah kue dibagi menjadi berapa ini dalam gambar ini Ya dibagi menjadi dua bagian yang sama besar Satu bagian yang bertanda X atau silang Menyatakan pecahan yang diberi tanda silang hanya satu Dari dua bagian yang ada Maka dikatakan pecahan setengah atau satu per dua Gambar berikutnya Ada dua biskuit Banyak kue ada berapa adik-adik? Ya banyak kue ada dua Lalu satu bagian kue bertanda X menyatakan pecahan Ada satu yang diberi tanda X dari dua kue yang ada Berarti menyatakan pecahan Satu per dua Disini ada gambar puding adik-adik Atau kue Sebuah kue dibagi menjadi berapa itu adik-adik? Ya menjadi tiga bagian yang sama besar Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan Hanya ada satu tanda X disitu atau tanda silang disitu Dari tiga bagian yang ada Maka dapat dinyatakan menjadi pecahan Satu per tiga Gambar berikutnya Banyak kue ada berapa adik-adik? Coba dihitung Ada berapa nih kuenya? Ya ada tiga Lalu satu bagian kue bertanda X menyatakan pecahan Yang bertanda X hanya satu dari tiga kue Maka dapat dinyatakan dalam pecahan Satu per tiga Berikutnya Ada Sebuah kue dibagi menjadi Menjadi berapa nih adik-adik? Dipotong menjadi berapa itu? Ya menjadi empat bagian yang sama Satu bagian kue bertanda X menyatakan pecahan Betul sekali Pecahan satu per empat Soal yang terakhir Banyak kue ada berapa adik-adik? Coba dihitung ada berapa itu kuenya ya? Ya banyak kuenya ada empat Satu bagian kue bertanda X menyatakan pecahan Menyatakan pecahan satu per empat Karena yang bertanda X hanya satu kue Sedangkan keseluruhan kuenya ada empat Jadi satu per empat Nah mudah ya adik-adik ya Sekarang kita mau belajar nih Nyatakan dengan pecahan Banyaknya roti yang dimakan Tikus atau kucing Sekarang kita lihat gambar yang pertama Ada tikus ya disitu Disitu ada tiga roti Yang satu diberi tanda silang yang dimakan tikus Maka pecahannya berapa adik-adik? Satu roti dari tiga roti yang ada Ya pecahannya adalah satu per tiga Gambar yang kedua Ada dua potong kue Lalu yang bertanda silang ada satu yang dimakan tikus Berarti bagian yang dimakan tikus adalah Satu per dua atau setengah Gambar yang ketiga Ada empat kue Satu yang diberi tanda silang yang dimakan kucing Berarti yang dimakan kucing ada berapa bagian itu Kalau dinyatakan dalam pecahan? Ya satu per empat Gambar yang berikutnya Ada empat biskuit Ada empat biskuit Yang satu dimakan oleh tikus Maka yang dimakan oleh tikus itu bisa dinyatakan dalam pecahan Satu per empat Gambar yang terakhir adik-adik Ada dua biskuit juga Ada dua kue Yang dimakan oleh kucing Lalu disini ada tanda satu Yang diberi tanda silang atau tanda X Berarti dapat dinyatakan dalam pecahan Satu per dua Mudah ya adik-adik semuanya ya Nah disini Siti bermain di halaman sekolah Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola Lalu Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah Ada tiga siswa bermain bola di halaman Siti membuat sketsa gambarnya Ini adalah sketsa gambar Siti Siti mengamati teman-temannya sedang bermain bola Lalu Siti ingin menggambarnya Dan Siti membuat sketsa gambarnya Gambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi kita Pada suatu obyek atau benda yang mungkin kita lihat Alat yang diputuhkan untuk membuat gambar imajinasi adalah Pensil, spidol, crayon, pensil warna, cat warna, dan penggaris Dan bahan yang digunakan adalah kertas gambar Kalau kalian ingin menggambar gambar imajinasi Kalian bisa amati benda-benda di sekitar kalian Yang pertama langkah-langkah menggambarnya adalah siapkan alat dan bahan Yang kedua lakukan pengamatan atau observasi Lingkungan apa yang ingin kalian gambar adik-adik Setelah itu buatlah sketsa gambar dulu Memakai pensil seperti yang dilakukan Siti tadi Jika sudah selesai sketsa gambar kalian Kalian bisa memberikannya warna supaya lebih bagus Di sini kalian bisa memilih pensil, spidol, crayon, cat warna, atau pensil warna adik-adik Karena setiap alat ini akan menghasilkan warna yang berbeda Misalnya kalau spidol Spidol itu warnanya akan tebal dan halus Kalau crayon, kita memakai crayon hasil warnanya itu tebal tapi sedikit agak kasar Kalau kita memakai pensil warna itu agak tipis Tetapi di situ juga halus Kalau memakai cat warna kita harus mengeringkannya terlebih dahulu Nah itu langkah-langkah menggambar gambar imajinasi Adik-adik nanti bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing Demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini Semoga kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan Pembelajaran hari ini Kak Citra ambil dari sumbernya Buku tematik tema 7 kurikulum 2013 Terkhusus subtema 3 dari buku pemerintah Jadi adik-adik bisa ya lihat di buku kalian masing-masing Jangan lupa untuk kalian add Facebook Kak Citra Atau follow Instagram Kak Citra ya Dan jangan lupa juga untuk kalian like Tekan like-nya ya jempol ke atas Lalu tekan subscribe Lalu adik-adik juga share ke teman kalian Ke saudara kalian Supaya mereka juga bisa mengikuti video pembelajaran dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Dadah adik-adik semuanya Dan Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax